Intro Kembali dalam Hot Ekonomi Pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Peter Abdullah dan juga Ibu Desi Aryani Namun sebelumnya rekan Ami Ardini akan menyampaikan sejumlah data untuk Anda, silakan Ami Ya terima kasih Eliza, Pemirsa sejumlah perjanjian kerjasama antara Badan Usaha Jalan Tol dengan Perbankan dan Lembaga Keuangan telah ditandatangani pada acara Indonesia Investment Forum 2018 Ada 5 perjanjian yang ditandatangani menyangkut investasi jalan tol senilai 34,3 triliun rupiah Kita akan lihat seperti apa datanya, ini adalah kerjasama di proyek jalan tol Yang pertama adalah penerbitan investasi jalan tol yakni kontrak investasi kolektif dan investasi infrastruktur senilai 112 juta USD oleh PT. Jasa Marga Persero dan PT. Bank Mandiri Persero TBK Selanjutnya jasa marga kemudian menerbitkan reksadana penyertaan terbatas bersama Bank Mandiri, AIA, Taspen, Wana Arta, Alliance dan Indonesia Infrastruktur Finance senilai 224 juta USD Lalu PT. Utama Karya ini mengucurkan kredit investasi senilai 523 juta USD dan fasilitas kredit default swap loan sebesar 392 juta USD dari PT. Bank Mega TBK Dan pinjaman ini akan digunakan untuk mendanai ruas pekan baru Dumai Selanjutnya PT. Utama Karya menandatangani perjanjian monetisasi aset senilai 336 juta USD dengan Bank ICBC, Bank MUFG, PT. Bank Permata TBK dan PT. Sarana Multi Infrastructure Persero Lalu PT. Utama Karya ini mendapat kredit sebesar 684 juta USD dan kredit default swap ini sebesar 388 juta USD dari Bank Mandiri PT. BRI Persero TBK, PT. BNI Persero TBK, PT. Bank CIMB Niaga TBK dan juga dari Sarana Multi Infrastruktur Lalu pemegang konsesi atau pengusahaan jalan tol ini tidak didominasi oleh BUMN Karena terdapat perusahaan swasta yang terlibat dalam pengelolaan jalan tol baik yang masih dibangun ataupun yang sudah beroperasi Dan berikut kita akan lihat datanya raksasa-raksasa swasta di jalan tol Siapa saja mereka? Yang pertama ini ada PT. Citra Marga Nusa Palapersada atau CMNP yang membangun dan mengoperasikan jalan tol Wiyoto Wiyono, Ruas Cawang, Tanjung Priok, Jembatan 3, Pluit sepanjang 34 km Dan juga tol Depok Antasari, tol Soreang, Pasir Koja sepanjang 32 km, tol Cilenyi, Sumedang, Dauan atau yang biasa disebut Cisum Dau ini sepanjang 260 km Lalu selanjutnya ada PT. Nusantara Infrastruktur atau META-TBK Ini ada ruas jalan tol Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar AP Petarani atau Jembatan Layang Uripsumuharjo sepanjang 5,95 km Lalu ruas tol Pondok Ranji, Pondok Aren di Jakarta sepanjang 7,25 km Lalu juga ada jalan tol Kebon Jeruk Penjaringan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng sepanjang 9,7 km Lalu yang ketiga ini ada PT. Astratel Nusantara yang mengoperasikan jalan tol Tangerang Merak, tol Kertosono Mojokerto sepanjang 40,5 km Lalu pemirsa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mendorong penyelesaian ruas-ruas tol baru di berbagai wilayah Pembangunan jalan tol yang masih dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk menurunkan biaya logistik Dan berikut akan kami sampaikan target tol yang akan beroperasi di tahun 2018 Kita lihat 2015 sampai dengan 2017 ini ternyata bertambah 332 km Lalu sepanjang Januari hingga September 2018 panjang jalan tol yang telah beroperasi ini ada 136,1 km Dan Oktober hingga Desember 2018 ini siap dioperasikan 13 ruas jalan tol baru dengan total panjang mencapai 473,9 km Lalu pada Oktober 2018 ini ada tol pejagan Pemalang Seksi 3 dan 4 sepanjang 37,5 km Lalu ada juga tol Pemalang Batang segmen Sewaka Simpang Susun Pemalang sepanjang 5,4 km Lalu akan dioperasikan juga tol Solo Ngawi segmen Seragan Ngawi sepanjang 50,9 km Lalu ada tol Ciawi Sukabumi Seksi 1 yaitu Ciawi Cigombong sepanjang 15,4 km Dan rencananya di bulan November 2018 akan tol Pemalang Batang Seksi 1 dan 2 sepanjang 33,8 km Lalu ada tol Semarang Solo sepanjang 32,5 km Dan di bulan Desember 2018 ini juga ada target-target ada 7 ruas tol dengan total panjang 292,8 km Tol Batang Semarang ini 7,5 km Lalu ada tol Ngawi 39,1 km Dan terakhirnya ada tol Kertosono Mojokerto Ya ini juga masih di Desember 2018 Termasuk juga ada relokasi ruas tol Porong Gempol Gempol Pasuruan Seksi 3 Lalu ada tol Pasuruan Probolinggo Seksi 1,3 Grati Ini juga sepanjang 32,4 km Lalu ada tol Bakaheni terbanggi besar paket 1 sampai dengan 4 Yang sepanjang ini jumlahnya panjangnya cukup besar ini ada 126,9 km Ya dan demikian informasi yang dapat saya sampaikan Kini kita kembali ke Eliza Hasan Silahkan Baik terima kasih Ami Ardini Dan pemirsa Hot Economy masih akan kembali usai judah Tetaplah bersama kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya